Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi, diketahui proyek multi-years pembangunan Islamic Center akan segera memasuki tahap pembangunan. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi pada Kamis 19 Januari 2023, membahas terkait evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, M. Fauzi menjelaskan, kegiatan multi-years dalam bidang cipta karya salah satunya Islamic Center sudah mendapatkan pemenang tender dan akan menandatangani kontrak. Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas PUPR, terutama itu kegiatan yang tersifatnya multi-years. Jadi kita menjelaskan bahwa untuk kegiatan kebanyakan hargaan, dan tiga ruas jalan dulu, sudah berjalan dengan baik dan on the track. Namun yang untuk dua kegiatan UDS yang ada di bidang kecinta karyaan, berupa pembangunan stadion dan pembangunan Islamic Center, itu yang masih pertama untuk Islamic Center, sudah dilakukan tender dan siap menandatangani kontrak. Diketahui Islamic Center yang akan dipangun oleh pemerintah Provinsi Jambi, termasuk program multi-years, dengan anggaran senilai 150 miliar rupiah. Sementara informasi lokasi pembangunannya berada di kawasan Taman Rimba, Jambi. Iqbal, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!